Perjalanan Dijen Perbenaraan sampai saat ini mencatatkan sejumlah prestasi dan capaian yang menjadi bukti komitmen dan dedikasi untuk mewujudkan visi menjadi pengelola perbenaraan yang unggul di tingkat dunia. Walaupun bukan merupakan tujuan utama, penghargaan dan pengakuan dari sejumlah kalangan baik di level kementerian maupun nasional menjadi motivasi bagi Dijen Perbenaraan untuk terus memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara. Kantor Vertikal Dijen Perbenaraan memperoleh Piala Citra Pelayaran Prima dari Presiden Republik Indonesia yaitu KPPN Khusus Banda Aceh, KPPN Makassar II, dan KPPN Gorontalo. KPPN Khusus Banda Aceh mendapatkan penghargaan Dedication to Achieve High Level Governance in Term of Transparency and Service Delivery Standards dari ADB di tahun 2005. Dijen Perbenaraan mendapat pengakuan sebagai institusi terbaik dalam penilaian inisiatif anti korupsi oleh KPK pada tahun 2010. Dijen Perbenaraan mendapat pengakuan sebagai organisasi dengan integritas layanan terbaik dalam survei integritas layanan KPK pada tahun 2011 mewakili Kementerian Keuangan, transparansi, dan real-time data penerimaan negara melalui MPN G2 terpilih sebagai Top 35 Lomba Inovasi Layanan Publik tahun 2016. Survei Universitas Indonesia tahun 2009 memberikan pengakuan kepada Dijen Perbenaraan sebagai unit eselon 1 di lingkungan Kementerian Keuangan yang memberikan pelayanan publik terbaik. Survei Kepuasan Pelanggan oleh Institut Pertanian Bogor memberikan nilai indeks Kepuasan Pengguna Layanan Tertinggi di tahun 2010, 2011, 2012, dan 2014, sedangkan Universitas Gajah Mada di tahun 2015 dan 2016 untuk Dijen Perbenaraan sebagai unit eselon 1 yang memiliki instansi vertikal di lingkungan Kementerian Keuangan. Sejumlah kantor pelayanan Dijen Perbenaraan berhasil memenuhi kriteria dan meraih predikat dari Kementerian PAN dan RB sebagai wilayah bersih dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani selama 4 tahun berturut-turut dalam kurun waktu 2013 hingga 2016. Komitmen dan dedikasi untuk terus memberikan kinerja terbaik juga dibuktikan Dijen Perbenaraan dengan sejumlah capaian dan kinerja yang terukur. Dijen Perbenaraan menjadi eselon 1 Kementerian Keuangan yang memperoleh peringkat pertama dalam quality assurance penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi pada tahun 2011 dan 2012. Dijen Perbenaraan mendapatkan nilai tertinggi dalam penilaian review pengelolaan kinerja tingkat Kementerian Keuangan sebagai institusi konsisten dan komprehensif menerapkan pengelolaan kinerja organisasi dan pegawai berbasis balance scorecard guna mewujudkan akuntabilitas kinerja. Dijen Perbenaraan memperoleh skor tertinggi lingkup unit eselon 1 Kementerian Keuangan secara berturut-turut tahun 2013 hingga 2015 pada Indeks Kesehatan Organisasi melalui survei MOFIN di Lingkup Kementerian Keuangan. Dijen Perbenaraan meraih peringkat pertama Survei Strategy Focused Organization Lingkup Kementerian Keuangan 4 tahun berturut-turut mulai tahun 2013 hingga 2016 untuk penerapan perencanaan, eksekusi strategi, dan monitoring kinerja dalam mewujudkan visi organisasi dengan didukung kepemimpinan yang inspiratif dan memotivasi produktivitas pegawai pada Dijen Perbenaraan. Dijen Perbenaraan memperoleh peringkat pertama tahun 2014 dan 2015 di Lingkungan Kementerian Keuangan dalam penilaian Idjen Kementerian Keuangan terkait tingkat kematangan penerapan manajemen risiko sebagai institusi yang mampu mencapai kinerja terbaik dengan didukung pengelolaan risiko yang pruden. Peringkat pertama untuk Kanwil Dijen Perbenaraan Provinsi DI Yogyakarta pada tahun 2015 dan peringkat kedua untuk KPPN Surakarta pada tahun 2016 dalam pelomba implementasi pengarus utamaan gender Kementerian Keuangan menunjukkan komitmen dan upaya yang tinggi dalam pengimplementasian nilai-nilai pengarus utamaan gender di lingkup instansi. Sebagai upaya konkret untuk mewujudkan reformasi birokrasi, Dijen Perbenaraan telah menerapkan pola layanan percontohan pada seluruh KPPN di seluruh Indonesia pada tahun 2012. Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang terbaik dan memuaskan masyarakat, Dijen Perbenaraan telah menerapkan sertifikasi kualitas manajemen layanan berstandar ISO 9001-2008 pada 21 KPPN. Implementasi ini akan diperluas hingga diharapkan mencakup seluruh KPPN di Indonesia. Dijen Perbenaraan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Ciptakan inovasi untuk simplifikasi dan efisiensi. Dijen Perbenaraan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Dijen Perbenaraan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Dijen Perbenaraan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Dijen Perbenaraan Kementerian Keuangan Republik Indonesia